Intro Hai sahabat, jumpa kembali di channel youtube saya yaitu Simple Rudi TV Nah kali ini saya hadir kembali untuk membawakan masakan-masakan buat sahabat semua Jangan lupa diperhatikan tips dan metodenya Karena dibalik tips dan metode itu adalah keberhasilan suatu masakan untuk mendapatkan hasil yang lezat dan nikmat pastinya ya Kali ini kita akan memasak yaitu ayam dan tahu telur kare jawa simple ya Nah kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya yang ada di bawah sini Agar mendapatkan video notifikasi terbaru dari kita ya Langsung aja kita memasak Ini ayam yang kita butuhkan 300 gram ayam yang dipotong menjadi 6 bagian Nah ini akan saya tambahkan yaitu bumbu marinasi ya sahabat ya Nah sahabat kita masukkan yaitu desaku marinasinya ke dalam bol kecil seperti ini Dan langsung kita tambahkan air yaitu 5 sendok makan Kemudian kita larutkan ya sahabat ya Nah kita masukkan dulu 5 sendok makan air 1, 2, 3, 4, 5 ya Kemudian ini kita larutkan sampai semua kadar garamnya larut ya sahabat ya Kita aduk aja seperti ini Oke sampai betul-betul larut seperti ini Oke kita langsung siramkan kepada ayamnya Ya sampai tertutup seperti ini Ini saya rajang dulu yang pertama bawang putih 4 siung ya Nah kemudian bawang merahnya 6 buah Sekarang saya akan ambil bumbu yang kita gunakan yang masih ada di freezer Pertama serainya 2 buah serai ya Daun jeruknya sebanyak 4 lembar Kita sobek langsung Jahenya dan lengkuasnya 3 cm ya sahabat ya Sekarang siap untuk kita memarkan Pertama untuk jahenya 3 cm ya Jadi 3 keping Lengkuasnya 3 cm Juga 3 keping Nah ini sudah ya Serainya dibelah dulu ya sahabat ya Ini biar terbuka aromanya ya Baru kita memarkan Jadi semuanya sudah siap Tinggal kita panaskan minyak gorengnya Kita proses sekarang ya 5 sendok makan yaitu minyak goreng ya Nah ini langsung saya nyalakan kompornya Pakai api sedang ya Nah sahabat ini minyaknya sudah panas ya Kita langsung tumis bawang putihnya Langsung kita aduk ya Supaya warnanya merata Kalau tidak diaduk secara merata Nanti bagian yang dekat dengan pan ini Dia kuning terlebih dahulu ya Nah ini sudah kuning ya Kita akan masukkan sekarang Yaitu bawang merahnya 6 buah Kita aduk lagi Aduk terus sampai bawang merahnya mengeluarkan Cairannya dulu Sehingga bisa menjaga bawang putihnya Tidak hangus dan bawang merahnya Segera harum dan matang ya Saya masukkan cabai merah yang sudah dirajang 3 buah Seperti ini Kenakan minyak Supaya dia mengeluarkan aroma yang matang juga Takutnya nanti langunya dari cabai merah ya Nah ini empon-emponnya atau bumbu dapurnya Kita bisa masukkan 2 buah serai yang sudah dimemarkan 4 lembar daun jeruk 3 cm lengkuas 3 cm jahe Ini kita tumis sampai harum dulu ya Nah sahabat sekarang saya akan masukkan Yaitu ladaku merica bubuk Setengah sendok teh Nah ini kita tumis ya sahabat ya Nah ini sudah bagus Aromanya sudah keluar semua Kita masukkan ayam Sekaligus dengan bumbu marinasinya ya Seperti ini Ini kita masak Sampai di sisi dari ayam yang kena pan itu Mengeluarkan aroma yang gurih Kemudian dia agak sedikit browning ya Kita tunggu sebentar Nah sahabat ini aroma gurihnya sudah keluar ya Kita lihat Ini seperti yang saya inginkan itu Dia browning di bawah sisinya nih Seperti ini ya sahabat ya Tuh Sudah bagus Ini kita masukkan tahu sebanyak 250 ya Kita aduk lagi Dan kita masukkan santan 500 ml ya Seperti ini Tuh Warnanya langsung keluar cantik ya sahabat ya Nah ini kita masak ya sahabat ya Hingga airnya menyusut dulu menjadi 20% Jadi sisanya tinggal 80% Baru kita masukkan Bahan yang lain ya Kemudian ini akan saya tambahkan Garam dan gula Garamnya setengah sendok teh Gula yang digunakan 1 sendok teh ya sahabat ya Kita aduk rata dulu Sampai larut ya sahabat Oke Ini kita rebus Dengan api Sedang ya Nah sahabat ini sudah Reduce ya Atau berkurang 20% ya Ini sudah bagus Nanti sebelum Saya masukkan telur Saya akan ambil Bumbu-bumbu yang sudah Tidak digunakan ya sahabat ya Ya cukup ya sahabat Ini langsung Saya masukkan telurnya Telurnya Sebanyak 6 buah ya Ini sudah bisa masuk Jadi Cukup banyak ya sahabat ya Oke ini sudah terakhir Saya masukkan Yaitu 250 ml santan Atau setara dengan 1 gelas belimbing ini ya sahabat ya Kita aduk rata Nah Sampai dia cukup mendidih lagi Sudah cukup Langsung kita hidangkan Nah sahabat ini sudah mendidih lagi Berarti sudah Cukup ya Kita memasaknya Kita matikan apinya Siap untuk kita hidangkan sekarang Oke Kita tinggal tambahkan kuahnya Nah Sahabat sudah selesai Ayam dan tahu telur kare Jawa simple nya Mudah kan membuatnya Simple tadi Masak apapun Jadi gampang Sampai jumpa di video selanjutnya